Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel magandang arau saya nyonglahat jajam bambindu my amigos todus selamat datang teman-teman sekalian di channel maswar service in this time make video the old and broken television antenn forget digital television broadcast jadi pada kesempatan kali ini akan membuat video sebuah ujidoba menggunakan antena bekas yang sudah berhamsa di beberapa bagian dan menggunakan kabel koaksial 75 Ohm untuk menangkap siaran TV digital masih dapat berapa program ya kita simak video berikut ini Oke guys kita akan memasang kabel antena ini antena bekas untuk kabelnya kabel baru kupas kita kupas kabelnya begini ya kira-kira untuk yang kabel engkel atau tunggal di sini dan tekananya terus yang yang serabut ke sini kalau aslinya ini ada ini ya sebenarnya ada jacknya ada dipasang yang disini karena memang sudah bekas ini jadi akan saya jauh aja disini gitu ya ini Hai karena tutorial untuk diri sendiri untuk dipasang dirumahnya sendiri jadi bisa asal-asalan bagi anda yang beli bari atau tidak seperti ini karena ada 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 cop copanya yang jelas ini yang tengahnya ini untuk yang kabel engkel untuk yang kabel engkel yang satunya yang kabel serabut ini posisi antenanya antena bekas ya antena dari pengumpul barang bekas ya atau rosokan Hai apakah masih bisa mendapatkan sinyal ya apakah bisa mendapatkan sinyal ya nanti kita coba saja langsung dibuktikan dengan sementara mungkin hanya dipasang di dalam rumah ini aja ya pokoknya tutorialnya kabelnya yang serabut di yang untuk yang lebar yang engkel di yang tengah hai hai oke ini ya drivennya drivennya sudah nggak ada tutupnya terus reflektornya juga sudah patah bagian satu ini ya berarti ini ada yang sudah patah dan untuk yang direktornya ada yang butuh satu ini nanti dalam kondisi seperti ini kondisi seperti ini apakah masih bisa mendapatkan sinyal dan berapa channel yang bisa tertangkap kita buktikan akan kita pasang dulu di atas sini antenanya antena yang sudah kita pasang tadi ini sebelum dinaikkan di coba ya ini baru saya taruh di atas TV seperti ini apakah sudah bisa mendapatkan gelombang mendapatkan channel TV digital kita coba ya guys kalau segini itu di pencarian saya tepuknya ada di bawah ya cari otomatis keraka dapat berapa memang ini agak dataran tinggi disini ya meskipun jauh ya jauh dari pemancar tetapi di dataran tinggi apakah bisa mendapatkan siaran nah ternyata itu Wow ada SCTV Indosiar Moji HD mentari HD RTV dan kompas itu empat stasiun televisi sudah nyangkut ya dengan posisi antenanya hanya di atas televisinya belum dinaikkan itu dengan antena bekas namun kabelnya baru nampaknya itu sudah sudah 73% 76 ya baru mendapatkan 76 kayaknya mungkin hanya itu yang didapat ya Kak kita lanjutkan gas kalau waktu antenanya di atas TV hanya dapat enam stasiun atau hanya satu muka ya ini kita permanenkan kabel antena ini tanpa menggunakan booster ya tanpa menggunakan booster rencana ditaruh di dalam rumah karena malah sulit ini saya taruh di luar ini ke sana ketinggian antenanya kurang lebih 5 meter dari tanah ya ke arahnya ke timur sedikit ke timur laut ya kurang lebih sekian derajat ya rambi 10 derajat ke arah timur laut ke arah Surabaya kurang lebih ya ini dengan antena bekas kemarin dengan driven sudah tidak tertutup ya dengan tiang kayu ini kalau dari permukaan tanah kurang lebih hanya lima meter nanti akan kita coba untuk di program di program secara kita otomatis dapat berapa channel kita akan program otomatis ya dengan kondisi antena setinggi lima meter tadi kalau ada yang tanya loh kok TV nya lain dengan yang masih di antena di atas TV ya memang ini gambar atau videonya diambil jeda dua hari dan TV yang digunakan untuk bikin video yang kemarin itu sudah terjual ya yang pakai tabungnya Sony pakai mesin wcom ini ganti dengan TV sub ya TV sub milik sendiri yang kemarin sudah terjual nah ini kita akan program otomatis ya dari posisi tekan menu dulu lalu diarahkan ke pencarian pencarian lalu ditekan oke nah itu kalau untuk pertama kan harus misi kode pos dan lain-lain ini sudah ada tinggal ke pencarian otomatis ya kita ke pencarian otomatis tekan oke lalu tekan oke lagi kita tunggu sampai prosesnya selesai dapat berapa mooks berapa siaran ya berapa channel yang didapat kita tunggu ya itu yang pertama nah kemarin hanya ini hanya STP Indonesia Moji mentari HD RTV dan kompas nah ini sudah dapat 12 di posisi 47 persen ada antv TV TV BTV VTV ini di lima persen dapat 18 channel ada tambahan Surabaya TV Surabaya TV Surabaya TV Surabaya TV Surabaya TV kita sudah di kamuk ya nah ini kamuk keempat ada madu TV Nusantara jawab pos dari sini sudah dapat 29 di posisi 76 persen sekarang 87 persen dapat 34 ya sudah selesai berarti dapat 34 channel ya 34 ya 34 apa saja ya ya semuanya dapat 34 ya 34 ya 34 apa saja TV Rinasional TV Rijatim TV Rework TV Rispot AD Surabaya TV Sinpo TV Net TV Trans TV Trans 7 Lalu Metro TV SCTV Indosiar ANTV TV1 RCTI MNC TV MNC TV GTV GTV iNews CNN Indonesia CNBC Indonesia ya ini ya kalau ada sebagian juga begini kadang ada yang sinyalnya macet-macet seperti ini itu sudah hal yang biasa karena sinyal kurang kuat ya lalu ada Makna Nusantara BN Channel Jawa pos Garuda TV JTV Madu TV Nesantara Moji HD Mentari HD RTV HD Kompas TV BTV VTV Cahaya TV dan terakhir TV 9 Nusantara nah ini di scan dari Desa Sudimulerce kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur mengarah ke sekitar arah arah Surabaya ya untuk arah antenanya nah itulah tadi pembuktian untuk antena yang sudah rusak antena bekas namun masih bisa menangkap 34 siaran namun perlu diingat ya jadi untuk menangkap siaran digital itu banyak faktor jadi dari ketinggian ketinggian juga berpengaruh dan arah antena juga berpengaruh kemudian siapa yang masang itu juga berpengaruh ya karena kalau tidak tahu secara teori juga mungkin hasilnya sudah lain ya tadi videonya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih